Dalam beberapa kisah legenda, disebutkan beberapa tokoh terkenal yang memiliki kulit berwarna biru. Mulai dari Krishna dalam kepercayaan Hindu, Dewa Mesir Amon, hingga bangsa kuno di wilayah Lemuria yang kini melegenda. Namun rupanya, sosok-sosok berkulit biru juga ditemukan di wilayah terpencil di Trouble Sun Creek, di mana sekelompok orang-orang berkulit biru hidup turun-temurun dan menikah antara saudara sepupu. Sosok manusia berkulit biru telah menjadi kisah yang melegenda selama berabad-abad di seluruh belahan dunia. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, sosok manusia berkulit biru kerap muncul dalam berbagai cerita science fiction dan kisah-kisah fantasi baik dalam buku-buku maupun film. Namun, apakah mereka ini memang benar-benar ada? Dalam kepercayaan Hindu, mereka mengenal Dewa Krishna dan Dewi Kali yang digambarkan berkulit biru. Nama Krishna sendiri memiliki arti gelap dan hitam. Dalam Kitab Weda sendiri, sosok Krishna digambarkan sebagai sosok pemuda tampan dan rupawan yang memiliki kulit yang bersinar. Kemudian, ada pula sosok Dewa Wisnu yang juga digambarkan memiliki kulit biru serta memiliki dua pasang tangan. Sementara itu, Dewa Mesir kuno bernama Amon dan Dewi Isis juga digambarkan berkulit biru. Sementara itu, Dewa Osiris digambarkan sebagai sosok dengan kulit berwarna hijau. Dalam filosofi Mesir kuno, dipercayai bahwa warna biru memiliki warna langit dan lautan yang melambangkan kehidupan dan berhubungan dengan penciptaan dunia. Dalam sebuah legenda manusia biru, disebutkan bahwa manusia terdiri dari empat ras warna kulit, yaitu hitam yang menghuni sebagian besar wilayah Afrika. Putih yang menempati daratan Eropa dan sekitarnya. Punin yang menjadi warna kulit bangsa Asia. Dan yang terakhir adalah biru. Mengenai warna kulit yang terakhir, dipercaya bahwa manusia berkulit biru ini merupakan keturunan dari peradaban kuno dan telah mengalami kepunahan ribuan tahun lalu. Salah satu ras manusia berkulit biru disebutkan mendiami wilayah di antara benua Asia dan Eropa yang menurut peta kuno merupakan wilayah Lemuria yang telah menghilang. Dalam legenda bangsa Urantia, ras kulit biru yang mendiami wilayah ini disebut dengan The Blue Moon Fiance. Orang-orang Blue Moon Fiance diakini berasal dari planet lain dan seringkali digambarkan memiliki postur tinggi, berbadan tegat, serta memiliki kekuatan yang hebat. Selain kisah legenda tersebut, ada pula sebuah kisah manusia berkulit biru yang datang dari sebuah pulau kecil di Norwegia yang bernama Varmokai. Di wilayah yang sebagian besar ditinggali oleh nelayan lokal ini, beredar kisah turun-temurun mengenai manusia berkulit biru yang pernah beberapa kali dijumpai oleh para nelayan. Dalam sebuah kisah, diceritakan nelayan-nelayan yang tengah berlayar tanpa disengaja berpapasan dengan sebuah kapal aneh yang tidak menyalakan lampu. Kapal ini diisi oleh orang-orang aneh bertubuh tinggi yang memiliki kulit kebiruan yang bersinar. Oleh para nelayan, mereka dijuluki Delvarnar. Rupanya, di Jepang, legenda manusia berkulit biru juga cukup dikenal. Orang-orang Jepang biasanya menyebut mereka dengan bangsa Ainu. Sementara itu, dalam legenda suku Indian Chiroki, ceritanya berbeda lagi. Sebelum suku Chiroki mendiami wilayah yang sekarang adalah Amerika, mereka mengaku bahwa sebelumnya tempat itu dihuni oleh manusia-manusia aneh berkulit biru yang tampak bukan seperti manusia pada umumnya. Mereka menyebutnya dengan manusia bulan. Dalam kehidupan nyata, orang-orang berkulit biru rupanya benar-benar dapat ditemukan. Salah satu contohnya adalah seorang pria yang bernama Kapten Fred Walters. Ia dijuluki sebagai The Blue Man. Pria yang lahir di Inggris tahun 1855 ini adalah seorang Kapten Inggris. Pada tahun 1891, ia mengunjungi Amerika Serikat dan memulai karir dalam pertunjukan orang-orang aneh yang kemudian menjadi sukses besar. Selain Fred Walters, kisah keluarga Fuget adalah kisah keluarga berkulit biru yang paling terkenal di seluruh dunia. Diceritakan, ada seorang pria yatim piatu asal Perancis bernama Martin Fuget pindah ke wilayah timur Kentucky bernama Troublesome Creek pada tahun 1820 setelah mendapatkan hibah tanah. Di sana, Martin menikahi seorang wanita asli Amerika bernama Elizabeth Smith. Elizabeth adalah seorang wanita yang memiliki kulit berwarna putih-pucat dan juga berambut merah terang. Dari pernikahan tersebut, mereka mendapatkan tujuh orang anak yang mana empat diantaranya berkulit biru. Tahun demi tahun berganti, keluarga ini saling menikahi saudara sepupu mereka yang akhirnya menghasilkan banyak sekali anak-anak berkulit biru. Mereka kemudian membentuk semacam komunitas di antara mereka sendiri dan hidup terpencil di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, ada pula anak-anak yang dilahirkan berkulit biru. Namun, karena memiliki gen biru yang tidak begitu kuat, maka, begitu ia menginjak usia dewasa, kulit yang berwarna biru itu perlahan-lahan akan memudar dan menjadi normal. Tetapi, disebutkan pula bahwa dalam kondisi tertentu, seperti misalnya saat kedinginan atau marah, warna kulit di sekitar bibir hingga kuku akan berubah menjadi biru hingga keunguan. Altyazı M.K.